selamat menikmati dan aku mohon jangan kalian skip guys karena ntar ada penjelasan juga kenapa aku beberapa hari ini gak upload video lords mobile pokoknya nanti aku jelasin semua di video kali ini guys dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe ya guys biar aku makin semangat membuat video-video lords mobile yang lebih menarik lagi ya dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tolong di like ya dan kalau termasukkan saran serta komentar silahkan aja tulis di bawah kolom komentar oke guys ini pun waktunya sudah mau mendekati apa namanya ini ya waktu festival ini sudah mau selesai lah ini ya nanti kalian lihat saja pokoknya sangat keren sekali lah ntar ada penjelasan bagaimana biar bisa klaim kalian terbungkus dengan skin klaim ya pokoknya sangat keren sekali lah ada tips-tipsnya juga lah ya sedikit tips and trick lah ya tricknya sih kayaknya enggak 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 begitu itu banget sih karena kalau trick itu tergantung orangnya juga guys mau niat atau enggak lah ya kayak gitu niat sih nomor pertama guys oke guys gak salah berlama-lama lagi guys ini aku skip aja lah ya biar langsung kita ke videonya aja oke guys mari kita lihat jangan kalian skip semoga kalian terhibur guys let's go wow guys oke ini sebelum aku lihatin apa saja yang bakal kita dapat ya setelah festival klaim ini selesai ya pastinya banyak hediah yang bakal kita dapat karena kita pun ini di tantangan master ya guys sebelum lagi ini ntar kita ini masuk dalam 100 besar klaim di dunia guys wow pokoknya ini bakal banyak hadiah lah yang aku akan tampilkan tapi sebelum itu guys aku liatin dulu poin yang aku dapat dan anggota-anggota kita ya anggota dari klaim HLA ini sendiri berapa sih hadiahnya eh berapa sih poin-poinnya itu biar bisa mendapatkan apa namanya itu skin ya skin guid atau skin kastil kayak gitu ya oke guys mari kita coba lihat nah ini dia guys ini poin kita cuma kecil ya cuma 2015 ya oke ini untuk poin yang pertama ini wow sampai 3809 poin guys wow gila ya poin disini sangat besar-besar sekali guys tapi aku poinnya cuman 2000 doang sih 2000 plus-plus dikit lah ya karena disini ini poin minimal itu poin standarnya itu 2000 yaitu kalau di bawah 2000 akan kena denda guys dendanya itu kalau gak salah 200M sumber daya ya itu 200M itu percenis guys itu kalau gak salah sih kayak gitu itu kalau poinnya itu di bawah 2000 di atas 1800 tapi kalau di bawah 1800 ini udah gak ada disini ya itu di bawah 1800 itu kena tendangan maut ya atau kick lag ya apa namanya pokoknya dikeluarin dalam clan lah ya tapi antar bisa masuk lagi kalau mau masuk tapi setelah festival clan ini udah gak bisa claim lagi atau gak bisa di claim lagi nah kayak gitu guys oke sebelum itu mari kita coba lihat poinnya sebelum kita claim hadiah hadiahnya oke guys ini poin di clan kita ya di clan HLI wow totalnya guys 204 wow 204k ya wow gila sekali ya ini saing yang kita pun lumayan berat siapa lagi clan GO ini ini yang nomor dua ini nah ini yang aku lihatin guys ini yang nomor dua ini ini adalah clan yang kemarin sebelum festival clan ini dia terbungkus juga ya ini ada skinnya juga clannya itu jadi ini saingan lumayan berat juga ya tapi ya alhamdulillah poin kita pun lumayan besar ya nah lumayan lah guys untuk poin untuk hadiahnya itu sendiri untuk imbalan di peringkat clan itu sendiri guys nah ini aku lihatin ya ini kalau clan kita ini peringkat clan nomor satu ya ini kalau peringkat clan ini guys ini kalau satu dua dan tiga ini mendapatkan hadiah ya oh sorry sampai lima ya satu dua tiga empat dan lima ini mendapatkan hadiah juga ya ini yang menarik sih emang yang peringkat satu guys karena lumayan banyak lah ya hadiah yang kita dapat kalian bisa lihat sendiri ya ada speed up 3D terus ada speed up satu hari kan dua ya itu ada elevator juga ada apa namanya sepatu ya itu nah sepatu sayap lah oke wow sangat keren sekali lah pokoknya di festival clan kali ini guys dan ini aku liatin guys ini ini mau nge-clam dulu atau mau lihat peringkat dunia dulu guys kira-kira peringkat dunia dulu aja lah ya klaimnya nanti ya oke guys kita lihat nah ini guys guys wow kalian bisa lihat sendiri guys yang nomor 1 wow gila ya keren ya poinnya 231 669 poin guys wow mantap jiwa yang nomor 1 ini guys 1, 2, dan 3 itu emang keren sekali ya tapi kalau nggak salah kalau nggak ada tulisan apa ini namanya naik kayak gitu ya ini berarti yang nomor 1 dan 2 ini sebelum festival clan ini ini pun sepertinya dia emang udah di peringkat nomor 1 dan 2 dan dia mempertahankan peringkat itu tersebut guys wow sangat ini sekali ya sangat apa namanya sangat bersemangat sekali lah untuk festival clan kali ini oke mari kita coba lihat ke bawah guys kita lihat yang punya kita ya ini kita di peringkat dunia itu yang nomor 57 nah ini aku lihatin guys nah nah ini dia guys ini punyanya clan HL iya wow kita di peringkat 57 guys dengan perlahan poin sebesar 204 47 poin ya wow lumayan juga guys jadi untuk untuk clan kalian kalau mau mendapatkan skin kastil skin oh skin kastil sorry guys skin clan kayak gitu ya kan ini paling gak nah ini aku lihatin lah ini yang nomor 100 yang paling bawah guys nah ini paling gak 200 plus plus guys jadi untuk kalian clan kalian lah kalau mau mendapatkan skin clan kayak gitu ya kan ini kalau perkiraan aku sih minimal ya untuk 100 anggota itu satu anggotanya minimal 2k guys poinnya itu 2k jadi untuk 100 100 anggota itu bisa mencapai 200 200k 200k poin lah ini kalian bisa lihat sendiri ya kalau gak ya pokoknya 201 lah minimal guys itu insya Allah sih bisa mendapatkan skin kastil nah ini kalian bisa lihat sendiri ya ini untuk 200k 201k poin aja di peringkat 93 ya minimal 200k poin lah guys untuk mendapatkan skin kastil itu tersebut ya walaupun eh skin kastil sorry guys salah nyebut terus ya soalnya soalnya skin biasanya kan skin kastil ya dan ini pun lemot ini guys agak lemot ini caranya sorry sorry aku liatin lagi nah ini oke aku akan bahas dikit ya skin clan itu kayak mana ya kan kayak dan ini guys skin clan untuk di peringkat 1 2 sampai 10 11 sampai 50 dan 51 sampai 100 oke untuk peringkat yang terendah lah ya ini untuk perbedaannya kayak gitu guys untuk perbedaannya sendiri sih gak jauh beda ya minimal sih emang terbungkus dengan emas ya atau warna kuning kayak gitu guys untuk peringkat 51 sampai 100 itu simple aja ya kayak tandu aja di tengah kayak gitu ya kan perbandingannya untuk yang diatasnya guys untuk peringkat 11 sampai 50 itu ada listnya ya yang di samping kanan dan kiri untuk atas tengah itu sama guys lumayan lah ada listnya kayak gitu ya untuk peringkat 11 sampai 50 tapi untuk peringkat 51 sampai 100 itu gak ada listnya ya cuma tengah aja polos kayak gitu ya kan tapi udah terbungkus emas nanti aku liatin clan HWL itu sendiri terbungkus emasnya kayak gimana ya kan dan ini guys untuk diatasnya lagi untuk peringkat 2 sampai 10 ini ada listnya juga sama-sama ada listnya tapi ada tambahannya di samping kanan dan kiri atas itu guys kalian bisa lihat sendiri ya itu lebih menarik sih lebih keren lah ya kan pastinya lebih atas peringkatnya itu pasti lebih keren dan untuk peringkat nomor 1 guys wow itu sangat keren sekali ya emang apa namanya terbentuk dibentuknya itu sangat listnya apanya itu udah tertata rapinya itu udah gila banget lah ya pokoknya seni klasik ya bukan klasik lah ya seni moteren lah kayak ini bukan klasik lagi ya moteren lah ya keren sekali lah pokoknya untuk peringkat nomor 1 ini wow lah oke guys ini kita claim hadiah dulu atau mau lihat clan terbungkus clan HWL nya itu dengan emas ya ini menurut aku sih lebih enakan ini lah ya lihat dulu lah ya guys sebelum claim hadiahnya ya oke mari kita coba lihat guys nah ini dia wow ini clan HWL guys udah terbungkus dengan emas kalau yang peringkat 51 sampai 100 tadi kalian udah lihat yaudah kalian kalau kalian cermati itu di tengahnya ini tengah atasnya ini aja ya kalau udah di atasnya pasti ada listnya lagi nah perbedaannya kayak gitu guys ini sih gak berpengaruh untuk attack atau apa cuman untuk skin clan itu sendiri ya emang sangat keren sekali guys dan untuk anggotanya sendiri ini perkurang ya ini untuk awal festival clan itu ada 100 guys mungkin kan yang ditendang atau yang keluar dari clan ini sendiri itu di bawah apa namanya di bawah minimal point ya tadi udah aku jelasin juga ya oke guys mari kita claim hadiahnya dan sebelum claim aku liatin guys dia peringkat satu nah ini dia guys peringkat nomor satu di dalam ini ya apa namanya di anggota bukan anggota sih ya ini apa namanya ya aku liatin lagi guys nah ini dia ini peringkat clan ya di peringkat clan lah bukan peringkat dunia ya ini peringkat clan yang di pertarungan 20 clan ya guys nah itu hadiahnya ini guys nah ini dia wow lumayan ya ini udah masuk ke dalam tas kita oh keren lah oke terima kasih juga ya pada anggota sama temen-temen clan HL juga yang sudah kompak sampai mendapatkan skin clan kayak gitu ya guys oke kita claim hadiahnya guys ini pun hadiahnya sih lumayan banyak ya bukan lumayan banyak lagi udah full udah mentok sampai 27 guys oke kita claim dulu oke ini aku kurang suka semua sih guys udah ini aja lah ya apa namanya peti ya peti snowbase ini pun cuma sati ya dapatnya oke itu nomor 2 aku pilih ini aja guys speed up ya untuk merk pack itu ya oke aku jelasin sedikit guys untuk claim hati ini sendiri ya ini gak terlalu apa namanya gak gak usah ikut-ikutan sih yang penting kita butuhnya apa nah itu claim aja guys kalau kita ikut-ikutan orang atau ikutan temen itu malah gak gak efektif ya itu menurut aku kalau aku sih seperlunya aku aja aku perlunya apa nah itu nah itu bakal aku claim oke guys ini yang nomor 4 aku speed up lagi untuk untuk apa namanya untuk merk ya terus untuk yang nomor 5 ini karena F2B pastinya ini guys peti pemantai ya terus untuk nomor 6 nah ini aja ya peti oke untuk nomor 7 aku pasti pilih speed up ini lagi smart lagi ya kan terus untuk nomor 8 aku speed up reset udah gak ini sih reset itu udah malas sih karena udah open tempat ya terus untuk reset-reset monster apa segala macem yang penting-penting udah semua jadi udah udah gak putuh lah ya terus ya bukan gak putuh sih tapi lebih penting yang ini guys nah untuk anime ini untuk persetiaan next festival clan selanjutnya ini pasti ini speed up itu ya kan untuk nomor 10 aku pilih ATK infant aja masih putih gak apa-apa kita kumpulkan biar menjadi paling gak umu guys ya kan untuk ini nomor 11 nomor 11 ini udah ini aja lah eh ini ini untuk amunisi ya kan untuk nomor 12 sendiri aku pilih ini ya walaupun jarang dapat yang bagus ya tapi gak apa-apa kumpulin aja guys terus untuk nomor 13 pasti ini untuk nomor 15 ini aja lah ya untuk nomor 15 agak cekas sedikit guys ini aja lah ya ATK untuk nomor 16 kita pilih ini guys untuk nomor 17 speed up ini buat train pasukan bisa ya kan untuk latih pasukan lah ya kan untuk nomor 18 ini lagi speed up ini untuk nomor 19 guys aku pilih relocator karena aku sering gunakan untuk bear bear guys untuk nomor 20 ini aku udah oh ini untuk nomor 20 apa ya kalau emas gak penting sih udah ada udah lumayan banyak lah ya ini aja guys untuk merubah-ubah nanti ya untuk ini bulu berlengkap ini ya biasa kadang merubah-ubah kayak gitu soalnya guys oke untuk nomor 21 pilih ini lagi putih perhiasan walaupun dapatnya kadang gak bagus kumpulkan saja nomor 22 perhiasan lagi walaupun putih gak apa-apa 23 speed up 24 nah ini aja lah ya percepat mark itu lah ya untuk amunisi lagi untuk nomor 25 kita pilih ATK untuk 26 kita pilih speed up dan untuk 27 kita pilih peti juara guys kita kumpulkan saja petinya nah ini kalian bisa lihat ya ini apa namanya item-item yang aku butuhkan buat upgrade atau upgrade lah ya upgrade akun aku guys nah ini kalian bisa lihat lumayan lah ya hadiahnya sampai 27 guys sudah mentok dan kita kumpulkan saja ya boom nah ini guys udah masuk semua wow Alhamdulillah mantap jiwa guys oke apalagi lah ya yang belum kita pas apa ini guys udah lah ya udah aku pas semua ya oke guys ini pun sudah selesai udah aku pas selesai eh sorry guys ini keluar pula oke ini aku liatin lagi ya nah ini dia guys aku liatin nah ini di klien HL ini sendiri ini di kingdom tik kalimatika ya guys ini pun disini udah mulai sepi udah mulai sepi pengunjung juga ya udah mulai sepi daging juga ya gak apa-apa lah tapi ya lumayan sih kadang ya tiap hari sih ada kadang tapi aku gak ikut karena aku ini aku investis dikit ya ini aku di Batam guys kemarin otw dari pekalungan terus ke Batam ya terus ada rapi tes dan segala macem jadi ya kasih book juga mohon maaf ya kemarin-kemarin cara upload video lords mobile terus guys yang apa namanya bagi kalian yang ada di Batam silahkan aja tm atau komentar ya tm ke instagram aja lah biar kampang guys biar kalau mau berber atau ngopi-ngopi sekitar ngopi-ngopi bareng oke lah gak apa-apa atau mau disamperin rumahnya sambil ngevlog pun gak apa-apa juga mantap jiwa guys untuk menambah sotara atau apa ya namanya ya temen lah ya itu juga oke-oke aja lah oke guys video ini pun sudah selesai ya terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe ya guys dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tolong di like ya dan kalau sudah masukkan komentar serta sarannya silahkan aja tulis di bawah kolom komentar oh ya guys untuk instagramnya itu sendiri ada juga link instagramnya di bawah kolom komentar ya kalau kalau kalian mau cari pun ya gak apa-apa ya nama instagramnya itu iron mobile oke guys mohon maaf kalau tak salah-salah kata see you next time assalamualaikum bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati